TNI AU baru saja memensiunkan helikopter SA-330 Puma yang dioperasikan skuadra udara 8. Berdasarkan informasi yang diberikan TNI AU pada tanggal 28 Desember tahun 2023, helikopter SA-330 Puma yang sudah pensiun akan digantikan oleh H-225M Karakal. Selain itu, helikopter SA-330 Puma telah beroperasi selama 45 tahun. Selama 45 tahun bertugas, helikopter SA-330 Puma telah menyelesaikan ribuan misi operasional, baik operasi militer, OMP, maupun operasi non-militer, OMSP. Performa helikopter SA-330 Puma dalam setiap misinya sangat baik. TNI AU rugi besar dengan pendaratan helikopter SA-330 Puma. Namun hal ini harus dilakukan karena terkait dengan biaya modernisasi dan pemeliharaan alat pelindung diri yang menjadi tidak efisien seiring bertambahnya umur pemakaian. Rencananya, SA-330 Puma Yogyakarta akan berlokasi di Monumen Museum Pusat TNI AU Dirgantara, Mandala, Yogyakarta. Selain itu, SA-330 Puma memiliki karakteristik yang sangat baik sebagai helikopter angkut pribadi maupun logistik. Terlihat pada beberapa gambar, Puma SA-330 dapat diandalkan dalam tugas transportasi kelas menengah. Selain transportasi, SA-330 Puma juga dapat melakukan misi SAR dan infiltrasi pasukan khusus. Dan SA-330 Puma akan digantikan oleh H-225M Karakal yang dinilai lebih canggih dan bertenaga dibandingkan helikopter sebelumnya. Dijelaskan di laman Dirgantara Indonesia, H-225M dapat dikonfigurasikan ke berbagai jenis helikopter. Dengan H-225M misalnya, helikopter angkut pasukan, angkutan VIP, angkutan medis udara, dan alutsista berat dapat diimplementasikan. Sebagai helikopter pengangkut pasukan, H-225M mampu mengangkut 28 prajurit dalam 1 kali angkut, sedangkan sebagai helikopter VIP dapat mengangkut 8-12 perwira. Kemudian, sebagai helikopter penerbangan, H-225M juga mampu membawa 11 tandu dan 4 dokter. Dan yang lebih mengesankan dari H-225M adalah kapasitas muatannya yang mencapai 4.750 kg. Seling pengangkat portabel H-225M sangat serba guna mulai dari logistik hingga peralatan pelindung dengan berat kurang dari 4.750 kg. Dengan fitur-fitur tersebut, tidak mengherankan jika H-225M cocok untuk mendukung berbagai tugas. Dari operasi militer, OMP, dan operasi militer lainnya, H-225M bisa melakukan itu. Selain itu, H-225M memiliki kecepatan berkendara hingga 260 km per jam. Namun kecepatan maksimum H-225M bisa mencapai 324 km per jam. Dari kecepatan tersebut, H-225M mampu memiliki daya tahan terbang lebih dari 4 jam 20 menit. H-225M Thailand mampu terbang hingga 909 km. Artinya, helikopter ini mampu terbang dari Lanut Halim Perdana, Kusuma hingga Singapura. Dalam penjelasannya, H-225M telah menjalankan misi tempur di beberapa negara. Seperti operasi helikopter H-225M di Afganistan, Mali, dan Libya. Termasuk konflik Papua, H-225M melakukan tugas logistik dan transportasi pribadi. H-225M juga terbukti dan mampu beroperasi baik dari kapal maupun darat. Di kapal perang, helikopter ini dapat mendarat di H-225M, termasuk medan tidak beraspal dan medan terjal. Mengingat keunggulan tersebut, tidak mengherankan jika beberapa negara telah mengadopsi H-225M. Dijelaskan Air Force Technology, terdapat 12 negara di dunia yang sudah memiliki dan memesan H-225M. Mulai dari angkatan udara, angkatan darat, hingga angkatan laut. Misalnya Perancis, Brazil, Indonesia, Singapura, Kuwait, Malaysia, Hongaria, Meksiko, Belanda, Tanzania, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Untuk angkatan laut yang menggunakan H-225M, ia memiliki kemampuan anti kapal selam dan anti permukaan. Serta menambahkan teknologi deteksi anomali bawah air pada H-225M versi angkatan laut. H-225M versi angkatan laut digunakan oleh dua negara, yakni Meksiko dan Brazil. Selain itu, H-225M sendiri mempunyai senjata berat yang berspesialisasi dalam jarak dekat. Seperti dua tabung rudal FFAR yang ada di sisi kanan dan kiri helikopter H-225M. Baik senapan mesin HMG maupun LMG berada di sisi kiri dan kanan H-225M sebagai senjata jarak menengah. Meskipun H-225M memiliki konfigurasi minimal, ia memiliki opsi pasokan udara jika diperlukan. Berkat fitur ini, H-225M dapat meningkatkan radius penerbangan secara signifikan. Bagian depan H-225M terdapat sensor kamera untuk membantu pilot atau kopilot dalam menjalankan tugasnya. Untuk armada yang menggunakan H-225M memiliki kemampuan anti kapal selam dan anti permukaan. Serta menambahkan teknologi deteksi anomali bawah air pada H-225M versi angkatan laut. H-225M versi angkatan laut digunakan oleh dua negara, yakni Meksiko dan Brazil. Selain itu H-225M sendiri mempunyai senjata berat yang berspesialisasi dalam jarak dekat. Seperti dua tabung rudal FFAR yang ada di sisi kanan dan kiri helikopter H-225M. Baik senapan mesin H-225M maupun LMG berada di sisi kiri dan kanan H-225M sebagai senjata jarak menengah. Meskipun H-225M memiliki konfigurasi minimal, ia memiliki opsi pasokan udara jika diperlukan. Berkat fitur ini, H-225M dapat meningkatkan radius penerbangan secara signifikan. Penambahan sensor kamera pada bagian depan H-225M dapat membantu pilot atau kopilot dalam menjalankan tugasnya. Lek karena itu H-225M dapat diandalkan untuk misi di segala kondisi cuaca. Selain itu, H-225M didesain tahan peluru dari darat. Hal ini memungkinkan H-225M menahan serangan proyektil kaliber menengah. Kapal ini memiliki lambung H-225M yang dilapisi pelat baja untuk melindungi awak dan penumpang dari serangan. Kemudian rotor utama dan ekor H-225M mampu menahan serangan granat dan senapan mesin berat. Selain itu, H-225M dilengkapi dengan berbagai alat digital yang kompatibel dengan Night Vision System, NVS. Serta alat canggih seperti Personal Positioning System, PLS, dan Forward Looking Independent, FLIR, pada helikopter H-225M. Termasuk radar pendeteksi dan kacamata malam, NVG, untuk kru H-225M. Untuk misi tempur, H-225M dilengkapi dengan peringatan rudal dan sistem gangguan inframerah, termasuk umpan rudal. Dengan keunggulan tersebut, H-225M dapat melakukan berbagai misi taktis. Termasuk misi pencarian dan penyelamatan tempur yang dapat dilakukan oleh H-225M andalan. Selain itu, ada penjelasan bahwa H-225M memiliki dua mesin canggih bernama Turbomeca Makil 2A1. Mesin utama H-225M menghemat biaya perawatan dan konsumsi bahan bakar. Berkat keunggulan tersebut, salah satu kelebihan H-225M TNI AU adalah penghematan biaya perawatan. H-225M memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Oleh karena itu, jelas bahwa H-225M terbukti dalam beberapa tugas. Seperti di Papua dan beberapa tempat di Indonesia yang terkena H-225M. Itulah beberapa penjelasan mengenai H-225M yang merupakan helikopter angkut tercanggih di Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton!